Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita kalau belok ke kiri arah ke Gersikota lor kalau lurus sana masuk ke tol KLPM Krian, Legundi, Munder, Manjar nah ini kita ambil ke kanan arah ke Munder oh iya lor gimana kabarnya semoga dalam kondisi terbaik jadi ini ceritanya barusan keluar dari exit tol ke Bumas saya mau mengarah ke daerah Duduk Sampean tepatnya nanti di desa Tebaluan sekarang ini lagi jam setengah 5 sore kondisi cuacanya sudah sedikit agak adem, gak terlalu panas seperti siang tadi untuk kondisi lalu lintasnya di daerah Munder ya seperti ini kalau pas hari Sabtu sore ini termasuk lancar kondisi lalu lintasnya beda banget kalau pas hari kerja misalnya Senin sampai Jumat apalagi jam-jam berangkat kerja jam 7 atau jam 8 pagi gitu atau jam pulang kerja jam 4 atau jam 5 sore macetnya biasanya luar biasa apalagi kalau pas Senin pagi itu numpuk kendaraan macet banget nah di depan itu kita gak boleh lurus meskipun seharusnya saya nanti itu lurus ke sana cuma harus belok ke kiri nanti putar balik di depan sana laluan dan sampai jumpa di depan sana nah di pertigaan ini kalau kita mau ke duduk, belok ke kanan kalau lurus itu arah ke cermi sana ke benceng bisa, ke bobo juga bisa sebelah kanan ini lagi dibangun taman bunter kayaknya kalau sudah jadi bisa buat nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi kalau malam hari kayaknya bagus nah ini kita belok kiri arah duduk atau langungan kalau belok kanan ya kembali ke Gersik Kota atau ke Pumas tadi selamat menikmati selamat menikmati ini kita coba belok kiri dulu mampir di Pum untuk isi bensin lor Alhamdulillah sudah beres isi bensin mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita belok kiri kita belok ke kiri jadi hati-hati lor kalau mau masuk jalur apalagi ini di jalan besar jalur Pantura banyak kendaraan-kendaraan besar lewat sini untuk sekarang ini banyak truk-truk besar yang kuat meskipun dia masih tergolong lancar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di tinggungan depan itu juga agak hati-hati lor soalnya sering terjadi kecelakaan disitu jaga kecepatan jangan terlalu gencang terus di Indomaret depan itu juga mohon waspada soalnya banyak orang yang nyebrang atau mobil motor gitu biasanya banyak yang nyebrang disitu jadi rawan kalau sampai terjadi kecelakaan kurangi kecepatan lor intinya ya dimanapun berada kalau sedang bergendara ya selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas sama aturan yang ada jaga juga kecepatan biar kita sama-sama bisa selamat sampai di tujuan oh iya ini nanti enggak terlalu panjang videonya mungkin sampai sampai di baluan nanti mungkin butuh waktu perjalanan sekitar 15 menit totalnya dari tol exit tol kebomas tadi sampai baluan butuh waktu sekitar enggak sampai 15 menitan ya seperti ini kondisi lalu lintas di Sabtu sore dari exit tol kebomas blumber terus di jalur pantura ini arah kelamungan atau duduk sampaian rame lancar untuk kondisi jalanannya sudah tergolong mulus apalagi yang jalur pantura ini sudah full cor dari bunder tadi sampai ke lambungan sana selamat menikmati 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 selamat menikmati